Anggota Komisi 4 dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI Johan Rosihan meminta pemerintah untuk berhenti berpikir impor beras. Ini dirasa perlu dilakukan karena jenis beras varitas unggul juga bisa ditanam di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Johan Rosihan saat melakukan panen padi bersama Balitbang Kementerian Pertanian di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Ketahanan pangan dan kemandirian pangan di Indonesia bukanlah sebuah wajana karena jenis beras varitas unggul seperti beras merah kulen, beras beraroma tinggi, dan beras tarakas untuk sushi bisa ditanam oleh petani Indonesia. Ada benih, Alhamdulillah BPTP konsen disitu sudah diperlihatkan kepada kita, benih yang bagus, benih yang unggul. Namanya varitas unggul baru, balitbang, tanah, jadi baru, unggul, hasil penelitian, kira-kira begitu. Nah itu sudah menulis yang pertama, ada benih yang unggul. Yang kedua tadi sudah disukung oleh Pak Bupati soal pupuk. Yang ketiga itu adalah ketersediaan air, air mengalir di samping kita banyak. Yang berikutnya adalah mekanisasi pertanian, kita menggunakan alat-alat pertanian yang handal. Dan yang kelima itu yang tidak kalah penting adalah penyuluh-penyuluh pertanian yang hebat. Nah kalau lima faktor ini ada dan insya Allah di sawah besar ini, orang reani. Di orang reani semua tersedia, komplit. Benihnya unggul, airnya banyak, pupuknya juga insya Allah ada. Tenaga pertanian penyuluhnya juga hadir disini. Alat pertaniannya dari tanam sampai panen insya Allah, dari perapanen sampai pascapanen kita punya disini. Sektor pertanian harus diberikan dukungan maupun anggaran agar bisa melesat dan bersaing serta mendongkrak kembali perekonomian dari sektor pertanian. Pihaknya juga memberikan apresiasi kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian yang telah memberikan inovasi dan pendampingan juga dukungan terhadap petani di Sumbawa. Terima kasih telah menonton!